Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua Menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6, padahal maksimal itu 50. Di Ibu Kota Negara lain, misalnya di Singapura berapa, Pak? 53. Ini di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta, sudah jauh lebih baik, Pak. Soal ini, Pak, persiapan nanti, sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih baik. Pak, mungkin ada tema khusus yang mungkin akan dibahas di dalam sidang nanti, Pak? Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua, yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index, yang ketiga, masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan untuk semua Kementerian. Itu saja. Setelah itu, kekaitan hari ini mungkin, Pak? Ada lagi selain sedang? Ya, ada groundbreaking, beberapa, apa, dari investor, termasuk juga istana mempres, dan di groundbreaking, Pak, Pak Pres. Kemarin malam juga sempat makan malam, Pak, ya? Sama dengan menteri. Habis malam. Habis malam. Pak, mungkin mengenai KKT ada pesan untuk investor, Pak? Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan istana bejen, wakil bejen, kemudian kemenko, kemudian kementerian, yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekali. Dan tolong juga ditanyakan ke presiden terpilih. Jadi ke pres pemerintahan Ibu Kota-nya bagaimana, Pak? Ke pres pemerintahan Ibu Kota-nya? Ke pres pemerintahan Ibu Kota? Nanti kita lihat, kita lihat. Karena itu menyangkut, bukan administrasi saja, bukan masalah ke presnya atau per presnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan lalu di siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah saja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah Ibu Kota gitu. Tidak, jangan menggampangkan. Pak Prabowo, izin untuk sebagai presiden terpilih, Bapak sendiri membuat komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN. Seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya, saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi, saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Dan walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kota itu bukan pekerjaan yang sebentar. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun, fungsi daripada Ibu Kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya inkiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira, kalau kita lihat jelas optimis ya, dan nanti akan kelihatan, betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti bertunggian banyak yang masih kita harus kerjakan. Nanti setelah berlatih, Bapak juga akan berkantor di IK ini apa ya? Namanya, kalau Ibu Kota ya, pada kemudian ada di Ibu Kota. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.